Intro Penjabat Bupati Kampar Hambali membuka secara langsung pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan kecamatan di Kabupaten Kampar Bajibupati instruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar dapat berinisiatif dan turut serta untuk pembangunan kecamatan di Kampar Penjabat Bupati Kampar Hambali membuka secara langsung pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Kampar Selain dihadiri organisasi perangkat daerah yang ada, kegiatan ini juga dihadiri para kepala desa, anggota DPRD Kampar, dan para tokoh masyarakat Pada kesempatan ini juga dibahas terkait program kinerja untuk tahun 2024 serta program kerja untuk tahun 2025 mendatang Hambali menjelaskan, untuk kecamatan Kampar sendiri ada sebesar 6 miliar rupiah lebih yang dianggarkan Pihaknya berharap pihak kecamatan juga dapat menggandeng para perangkat desa demi kemajuan pembangunan daerah Dirinya menilai untuk pembangunan tidak hanya dilakukan berupa pembangunan fisik, namun juga untuk pembangunan non-fisik Salah satunya adalah pemanfaatan peluang ekonomi usaha mikro kecil menengah Mengingat kondisi dan letak kecamatan Kampar yang strategis, sehingga seluruh desa yang ada di kecamatan Kampar Dapat merasakan dampak dari terlaksananya pembangunan di Kabupaten Kampar Hambali berharap seluruh KADES dapat lebih cerdas, terutama memanfaatkan peluang untuk pembangunan di daerahnya masing-masing Dirinya menilai kalau hanya berharap dari alokasi pembangunan fisik, dikhawatirkan akan memperoleh anggaran yang sangat terbatas Maka untuk pengembangan UMKM yang ada sangat memungkinkan agar dapat memanfaatkan dana APBD daerah Melalui pembahasan musrembang tingkat kecamatan yang sudah dilakukan Hal ini sangat berdampak pada masyarakat, terutama untuk memastikan perekonomian di masyarakat dapat terus berjalan Hambali juga berharap melalui hal ini tingkat pengangguran di Kabupaten Kampar Khususnya di kecamatan Kampar dapat diminimalisir dengan baik Dirinya juga meminta kepala APBD yang terlibat untuk menjajaki kerjasama Terutama terhadap pengelola tol Pekan Baru Bangkina Untuk pengembangan UMKM masyarakat Dan biasanya ya rata-rata kita memang pengusulannya itu dari desa Itu memang berbentuk fisik Padahal belum tahu juga itu lebih prioritas Dan juga menyedol banyak dana kalau juga fisik ini Makanya untuk ke depan 2024 ini Ya pengusulannya kades-kades ini lebih cerdas saat melihat beruangnya bagaimana dapat Kalau kita rebutan masalah fisik ini paling dapatnya kita sedikit Tapi coba kita lihat untuk kemajuan dampak ini Ini umpamanya berpikir pihak desa untuk pengembangan UMKM Yang mana dampaknya langsung kepada masyarakat Dan ini otomatis bisa menggeliat sehingga nanti usaha-usaha masyarakat itu berkembang Dan akhirnya tingkat kepada pengangguran akan berkurang Dan juga kesejahteraan masyarakat nanti akan meningkat Itu salah satu Dan di pada kesempatan ini Saya juga menyembau kepada kades Ini Pak Sekretaris Mulai dijajaki Supaya kita tidak rugi dengan keberadaan Sementara itu Camat Kampa Rahmat Fajri mengatakan Sejauh ini pihak kecamatan selalu memaksimalkan apa saja kebutuhan mendadak Untuk pembangunan di daerah kecamatan Kampa Sehingga hal ini dapat diprioritaskan dan masuk dalam pembahasan musrenbang di tingkat kecamatan Pihak kecamatan juga tetap menampung seluruh usulan yang nantinya disampaikan Sehingga dapat dianggarkan dalam PPD Kabupaten Kampar ke depan Pihak kecamatan juga meminta UPD terkait agar pengembangan UMKM dan pariwisata yang ada di kecamatan Kampa Dapat terus dikembangkan Terutama bagaimana agar PT Utama Karya selaku pengelola tol Pekanbaru Bang Kinang Dapat berpartisipasi aktif dalam menunjang pembangunan di kecamatan Kampa Yang pertama kami ingin berpikir UMKM kami Yaitu adalah dapet puji Yang kedua kami juga ingin melalui pariwisata Adanya kami objek wisata istana Kampa Yang ketiga kami juga ingin meminta pikiran juga kepada ORGD yang terkait Tentang yang namanya desa Pelurambai merupakan pasar durian Jangan hanya sekedar kita hanya mengkonsumsi Tapi tidak ada produk-produk yang dikeluarkan dari durian tersebut Seluruh usulan yang ditampung pada pelaksanaan musrenbang ini nantinya akan dibahas lebih lanjut Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten dalam waktu dekat Dari Kampar, Yogi Sastara Harja melaporkan